Oke, selanjutnya kita buat nama ya, tulisan-tulisannya, yang pertama nama di atas, pilih text tool, klik disini, misalkan namanya siapa nih, misalkan Ernawati, kemudian kita ganti pick tool, ukurannya, misalkan 16 ya, boleh, ya, pon, cari pon yang kira-kira agak bagusannya ya, misalkan, apa nih, ini misalkan ini ya, lucid dan rating, nah, dipasin, kurang turun, boleh diturunkan lagi, kemudian pekerjaan, pekerjaannya apa nih, kita kira-kira, marketing, ukurannya juga diganti, 12 misalkan ya, samain, kalau kurang kecil, kecilin lagi, nah, kira-kira seperti ini, kemudian alamatnya, kalau kekecilin, mungkin gak usah besar-besar ya, 8 pt aja ya, selamat menikmati, oke, kemudian, kemudian, website, misalkan ya, ukuran 8, kalau kurang kelihatan, berarti kita geser, nomor handphone, oke ya, kira-kira seperti ini, ya, pembuatan tulisannya, oke, kartu namanya sudah jadi ya, kira-kira seperti ini, nanti tinggal anda mau dicetak, apakah menggunakan sablon, atau printer, kalau menggunakan sablon, biasanya, warnanya gak bisa seperti ini, ya, satu warna, atau dua warna, ya, kalau menggunakan printer, warnanya sama persis nanti, terima kasih,